Kita tuh harus menjaga agar level kolesterol kita normal, karena kalau tidak akan meningkatkan resiko masalah penyakit jantung. Terima kasih telah menonton! Saya juga seorang Soul Counselor. Pada kali ini saya akan memenuhi request teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana menangani kolesterol dengan tips-tips dari Ayurveda dan jelas Yoga. Kita harus ketahui bahwa di Ayurveda tuh nggak ada istilah kolesterol, tetapi ada istilahnya gangguan meda datu. Jadi meda ini adalah jaringan-jaringan lemak yang bermasalah. Yang jelas, kalau penanganan dalam Ayurveda atau Yoga yang harus diperbaiki adalah lifestyle-nya. Jadi kan yang bermasalah itu pada kolesterol itu adalah liver-nya. Nah, kita harus memperbaiki mulai dari pola makan. Pastinya kalau kolesterol Anda sudah tinggi, hindarilah segala makanan-makanan yang berlemak, gorengan, atau baked foods ya, seperti itu junk food jelas-jelas. Yang suka keju, hindari dulu keju. Dan yang suka es krim juga hindari dulu es krim. Karena apa? Akan mengganggu jaringan lemak dalam tubuh kita. Perbanyaklah semua makanan-makanan yang plant-based. Nah, sekarang itu kan ada tren plant-based. Karena pas sudah banyak orang yang menyadari bahwa makanan-makanan yang berasal dari nabati itu justru lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Bagi Anda yang ada masalah kolesterol, disarankan untuk mulai menjalankan diet yang plant-based. Karena makanan-makanan plant-based atau berdasarkan nabati akan lebih mudah dicerna. Ada beberapa tips dari yoga asna atau gerakan yoga yang bisa Anda lakukan setiap hari, yaitu salah satunya adalah syalabasan. Nah, seperti gambar yang ditunjukkan seperti ini, syalabasan ini akan menstimuli pencenaan kita, liver kita, sehingga kadar kolesterol juga akan terbantu supaya tidak terus naik. Selain syalabasan, yang Anda bisa lakukan juga pasimo tanasan. Jika diperhatikan, kedua asna atau postur ini seperti menstimuli daerah cakra ketiga. Cakra ketiga ini yang berkaitan dengan pencernaan dan sebagainya. Itu adalah untuk asna. Lalu untuk pranayamnya, pranayam itu berarti adalah bagaimana memanage aliran kehidupan kita atau prana lewat teknik-teknik pernafasan. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah kepal bati. Beginilah cara melakukan kepal bati. Anda juga bisa melihat video saya yang sebelumnya tentang pernafasan. Kepal artinya kepala, bati-bati berarti mesinar. Jadi, kepal bati artinya adalah supaya nanti kalau sering melakukan ini, keningnya bisa berkilau. Ini adalah detoksifikasi yang baik dan juga membuang nafas secara aktif. Seperti ini. Anda lakukan citar, misalnya 20 kali jika Anda pemula. Namun kalau sudah mahir, tingkatkan kecepatannya menjadi seperti ini. Bisa 100 kali, 50 atau 100 kali. Tapi yang biasa saya lakukan adalah 30 kali 3. Bagi Anda yang ingin melakukan kepal bati, ini warningnya ya. Hati-hati jika Anda punya masalah jantung, harus hati-hati sekali. Atau juga masalah asma dan tekanan darah tinggi. Karena nanti bisa meningkatkan tekanan darahnya menjadi lebih tinggi. Jadi, lakukan saja pelan-pelan. Selain itu juga, ada sebuah mudra yang bisa Anda lakukan. Yang dinamakan shivalingga mudra. Shivalingga mudra ini dapat membantu Anda untuk mengatasi kadar kolesterol Anda. Caranya mudah sekali, yaitu dengan meletakkan tangan seperti ini, lalu tangan satunya seperti ini. Anda bisa lakukan yang kiri atau yang kanan. Biasanya orang lebih banyak melakukan yang kanan. Dan saya sarankan tangan kanan jempolnya di sini karena ada kaitannya dengan saraf-saraf yang akan distimuli. Lakukan ini selama 15 menit. Seperti mudra-mudra lainnya, jangan melebihi dari dosisnya. Anda bisa melakukan 15 menit 3 kali sehari. Yang penting adalah, kalau Anda overweight, berlebihan berat badannya, nah ini penting sekali untuk mulai bisa mengurangi berat badan Anda. Karena resiko kadar kolesterol meningkat itu lebih tinggi ketika kita overweight. Jadi, perbanyaklah olahraga. Yang penting itu jalan kaki. Untuk tips-tips jalan kaki, saya akan bicarakan di video berikutnya. Waktu yang tepat dan jam yang tepat untuk olahraga, jalan kaki, untuk kesehatan. Baiklah. Selain itu juga, ada rempah-rempah yang sangat membantu untuk membantu menurunkan keadaan kolesterol Anda. Salah satu contohnya itu kulit manggis. Ya, kulit manggis. Anda pasti sudah tahu, ini adalah produk lokal 100% Indonesia yang bisa Anda tembongkan dengan mudah. Lalu, selain itu juga ashwagandha. Jika Anda ingin mendapatkan ashwagandha di mana, silakan lihat link di bawah ini. Demikian, teman-teman, tips untuk menurunkan kadar kolesterol Anda. Terutama kolesterol jahat, LDL, dan juga triglyceride. Anda bisa melakukan approach holistik lewat Ayurveda, yoga, dan yang penting, ya meditasi. Karena tanpa meditasi, yang fungsinya adalah untuk memanage mind kita. Kalau tidak di-manage mindnya, ya si organ-organ tubuhnya juga tidak akan berfungsi secara maksimal. Itulah tips-tipsnya, teman-teman. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.